Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah seorang anak laki-laki miskin namun baik hati bernama Aladin. Karena tinggal bersama ibunya, Aladin melakukan pekerjaan kasar, bahkan pergi jauh sekali untuk mencari uang. Suatu hari, dia pergi begitu jauh untuk mengambil pisang untuk dijual di pasar. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seorang pria berjanggut yang berpakaian bagus dan berkulit gelap. Pria itu berbicara sambil menunjukkan emas di tangannya. Halo anak muda, aku ini teman lama ayahmu. Apa kau mau mendapatkan koin emas? Koin emas? Jika aku memetik pisang seumur hidup tetap tak bisa mendapatkan sebanyak itu. Pria itu meminta Aladin untuk turun ke lubang yang ada di bawah bebatuan tak jauh dari sana dan memintanya melakukan sesuatu. Aladin pikir itu adalah tugas yang sangat mudah. Mereka menggeser bebatuan itu dan melihat lubang itu muncul. Karena berbadan kecil dan lincah, Aladin berhasil masuk ke dalam lubang itu. Di dalam lubang itu, Aladin menemukan tangga yang sangat sempit lalu menuruninya. Ketika sampai di dasar tangga, dia melihat bahwa gua itu diterangi oleh sebuah lampu tua. Aladin tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu ada banyak permata, emas, dan penuh dengan harta. Dalam keadaan masih terkejut, Aladin ditakutkan lagi oleh suara dari atas. Lampu! Apakah kau melihat lampu? Matikan lampunya dan bawakan kepadaku. Dari semua harta dan emas yang ada di dalam gua, Aladin tidak percaya bahwa satu-satunya yang pria itu inginkan adalah lampu tua tak berharga ini. Kini Aladin jadi takut. Aladin mengambil lampu itu dan mulai memanjat tangga. Tapi sebelum dia melakukan apapun, pria itu mulai berteriak. Cepat berikan lampu itu padaku. Aladin tak mengerti perilaku pria itu. Pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Jika kau tak memberikan lampu itu segera, aku akan mengurumu dalam gua ini selamanya. Saat itulah Aladin tahu bahwa pria ini tidak baik. Tidak, pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Baiklah kau yang memintanya. Hei, berhenti! Apa yang kau lakukan? Tanpa sadar cincinnya telah jatuh ke dalam gua, pria itu mendorong batu menutupi lubang itu dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin melihat cincin itu di lantai. Dan segera mengambil dan memakainya. Dengan diiringi suara membahana, gua itu disinari oleh awan berwarna merah muda. Dan dari dalam awan itu terlihat sesosok raksasa. Sambil ketakutan, Aladin melihat raksasa itu. Mintalah apa saja. Tapi jangan lupa, kau hanya punya tiga permohonan. Aku ingin pulang ke rumah. Baiklah, nak. Dalam sekejap, Aladin sudah ada di rumahnya. Melihat putranya muncul tiba-tiba, ibunya Aladin mulai berteriak. Aladin menjelaskan semua yang terjadi kepada ibunya. Dia bercerita bahwa dia tak bisa mendapatkan emas, tapi malah ditinggalkan dengan lampu tua ini. Karena ingin membersihkan lampu itu, Aladin mulai menggosoknya. Tiba-tiba, asap keluar dari lampu itu dan menutupi seluruh ruangan. Dan sesosok jin muncul dengan tiba-tiba. Wow, bung! Aku sudah terjebak dalam lampu ini selama ratusan tahun. Dan kau telah menyelamatkanku. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Dengan terkejut dan termangu, Aladin dan ibunya terus saja memandangi jin itu. Jin mengulangi lagi ucapannya. Mintalah apapun yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu, siapkan meja penuh makanan dan minuman lezat untuk kami. Tiba-tiba, sebuah meja besar muncul di tengah-tengah ruangan dengan segala jenis makanan, buah, dan manisan. Sejak saat itu, berkat lampu ajaib, semua yang diminta Aladin dan ibunya menjadi kenyataan. Mereka hidup sebagai orang kaya dan bahagia. Waktu pun berlalu. Suatu hari ketika melewati pasar, Aladin melihat putri Jasmine. Putri Sang Raja menaiki tandu perak yang diusung oleh para tentara. Dan Aladin jatuh cinta pada putri itu. Aladin pulang dan memberitahu hal ini kepada ibunya. Lalu ibunya Aladin menyiapkan sekotak penuh emas dengan bantuan jin dan pergi ke istana. Ibu Aladin memberitahu penjaga bahwa dia membawa hadiah untuk Sultan. Karena sangat menyukai hadiah itu, Sultan memanggil Ibu Aladin untuk menghadap. Ketika dia memberitahu Sultan akan niat putranya, Sultan meminta Ibu Aladin untuk membuktikan kekayaan dan kekuasaan putranya. Jika putramu ingin menikahi putriku, beritahu dia untuk mengirimkan empat puluh orang budak yang masing-masing membawa sekotak penuh batu permata untukku. Dan mereka harus diikuti oleh empat puluh orang prajurit yang menjaga mereka. Mendengar permohonan Sultan, Ibu Aladin kembali ke rumah dengan sedih. Karena pikirnya, bahkan jin pun tidak akan bisa mengabulkan permohonan sebesar ini. Aladin mengambil lampu ajaib dan menggosoknya lebih keras dari biasanya. Dan jin pun keluar. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Aladin memberitahu jin akan permintaan Sultan. Jin bertepuk tangan tiga kali, dan tiba-tiba tepat di samping mereka muncullah empat puluh orang budak dengan kotak yang penuh harta dan empat puluh orang prajurit yang menjaga mereka. Keesokan harinya, karena melihat semua permintaannya tersedia di hadapannya, Sultan sangat terkesan. Sultan penasaran akan seberapa kaya Aladin. Aku ingin putriku tinggal di istana yang besar dan mewah. Dengan begitu, barulah aku akan mengizinkan putriku menikah denganmu. Aladin memberitahu jin akan permintaan Sultan kali ini. Jin langsung mengabulkan permohonannya. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sebuah istana megah dan mewah berdiri tepat di samping rumah mereka. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sultan pikir bahwa dia tidak dapat menemukan calon suami yang sekaya Aladin. Aladin dan putri Jasmine melangsungkan pesta pernikahan besar selama tiga hari, tiga malam. Semua orang mendengar akan keberuntungan dan kekayaan Aladin. Tapi Aladin dan ibunya tidak mengatakan apapun tentang jin kepada Jasmine. Suatu hari, seorang pedagang keliling datang ke istana Aladin. Lampu tua, lampu tua. Aku membeli dan menjual lampu tua. Aku membeli barang-barang tua. Jasmine mendengar teriakan pedagang keliling itu dan berpikir jika dia menukar lampu tua dengan lampu baru, itu akan membuat Aladin sangat senang. Jasmine memberikan lampu ajaib kepada pedagang keliling dan mendapatkan lampu baru. Pedagang keliling itu sebenarnya adalah pria jahat yang telah mengurung Aladin di lubang. Tempat semua kisah ini dimulai. Saat dia memegang lampu itu, dia segera memerintahkan jin untuk memindahkan istana beserta Jasmine ke tempat yang jauh. Ketika Aladin kembali ke rumah malam itu, istananya tak terlihat dimanapun. Dia tahu telah terjadi sesuatu yang buruk. Rumah lama mereka yang ada di samping istana itu masih berdiri tegak. Aladin segera berlari ke rumah dan menemukan cincin yang ditemukannya di dalam gua. Begitu dia mengenakan cincin itu di jarinya, raksasa muncul sekali lagi. Mintalah apa saja yang kau inginkan. Tapi jangan lupa, kau hanya punya dua permohonan lagi. Bawalah aku segera menemui Jasmine. Begitu Aladin selesai berbicara, dia mendapati dirinya ada di dalam istana. Dia segera bersembunyi. Istrinya Jasmine bekerja menjadi pelayan pria jahat itu. Pria itu memegang lampu ajaib di tangannya. Setelah tiba di tempat tersembunyi, Aladin mengenakan kembali cincin itu. Dan raksasa pun muncul lagi. Mintalah apa saja yang kau inginkan. Tapi jangan lupa, kau hanya punya satu permohonan lagi. Buatlah pria jahat itu tidur nyenyak dan lama sekali. Begitu Aladin menyelesaikan kalimatnya, dia berlari ke arah istrinya. Jasmine melihat pria jahat itu dengan ketakutan. Ketika Jasmine melihat Aladin, dia sangat bahagia. Aladin memberitahu semua yang terjadi mulai dari pertama. Jasmine mendengarkan Aladin dengan takjub. Aladin menggosok lampu ajaib lagi. Lalu muncullah jin. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Kirimlah pria jahat ini ke tempat yang sangat jauh, sehingga dia tak akan bisa menemukan kami lagi. Pria jahat yang tertidur itu tiba-tiba menghilang. Aladin meminta jin untuk membawa kembali istananya ke tempat semula. Bawalah kami dan istana ini kembali ke rumah. Istana itu terbang di langit dan mendarat kembali ke tempat asalnya. Dengan istana yang telah kembali ke tempat asalnya, Aladin akhirnya berada di dekat ibunya lagi. Aladin, ibunya, dan putri hidup bahagia selamanya.